Nah, hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya R.A. alias Ria Agung, bukan Ria Ricis Dan tentunya masih di channel saya Livi Channel Apa kabarnya Sobat Livi Channel Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Hehehe Oke Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengganti modul MBR Dengan modul MBR yang baru ya Hehehe Karena MBR yang saya miliki ini Rusak alias Tidak bisa berfungsi Hehehe Coba kita Atur voltasenya Nah, ini kan tidak bisa berfungsi Hehehe Ini rusak pro ya Oke Sebelumnya Saya ingin kasih tau Sobat Livi Channel dulu ya Sebelum mengganti modul MBR Atau ingin merakit MBR sendiri Atau ingin merakit power supply sendiri Yang kita perlu ketahui adalah Step down Ini kan step down ya Tipe step down itu sebenarnya ada dua ya sebenarnya Yang satu Memiliki proteksi Bukan memiliki proteksi Jadi Jika disortkan itu Tidak akan berdampak Membakar Serabut kabel ya Kalau kita sambungkan serabut kabel Di Outputnya ini Tidak akan terbakar ya Nah Yang satunya lagi Untuk Modul Untuk MBR ya Kalau disortkan Menggunakan serabut kabel Itu serabut kabelnya itu Akan terbakar bro ya Hehehe Serabut kabelnya itu Akan terbakar bro ya Nah Oke Jadi Apabila Sobat Livi Channel Ingin merakit Sebuah MBR Yang kita butuhkan adalah Step down Yang Bisa Membakar Serabut kabel ya Alias yang ini ya Sayang Kalau untuk Yang ini itu Tidak ada Serinya ya Tidak ada Tipenya Kalau yang Untuk MBRnya itu Ada Sob Saya menggunakan Yang XL 4005 DC Strip DC Seperti ini ya Nah Sayangnya Yang satunya ini Tidak ada Tipenya ya Nah Kalau yang Dioda yang Besar ini Ini saya modifikasi Sendiri Sob Oke Oke Langsung saja Kita Ganti Modul MBRnya Dan Ini Saya beli dari Toko online Harganya Sekitar 25 Ribu Rupiah Saja Kita langsung Buka Harusnya Setiap Kita Mengganti Modul MBR Dengan Modul MBR Yang baru Itu Seharusnya Kita Kasih Pendingin Sob Kita Kasih Pendingin Yang Seperti ini Di Atas IC Ini Pakai Pasta Berhubung Saya Tidak Memiliki Pastanya Tersebut Jadi Saya Tidak Menggunakan Pendingin Tersebut Oke Langsung saja Kita Bongkar MBR Tersebut karena saya tidak menggunakan pendingin makanya ic nya cepat meletus oke langsung saja kita ganti dengan menggunakan modul step down yang baru kita lepas dulu potensionya oke kita akan lepas potensionya selamat menikmati selamat menikmati karena ini kabelnya sama jadi saya akan ingat-ingat takutnya salah pasang oke kita lepas kalau yang ini untuk minus kita kasih gak minusnya lagi ya seperti itu saya akan ingat-ingat takutnya selamat menikmati selamat menikmati dan alhamdulillah modul MBR nya sudah berhasil saya pasang sekarang saatnya saya tes akan menyala alhamdulillah ini berhasil paling kecil hanya 0,7 volt sampai mentoknya sampai 19 volt saja mungkin karena ininya power supply nya menggunakan yang 19 volt jadi makanya ini mentok sampai 19 volt saja ya oke oke sekarang kita coba mbr nya apakah mbr nya akan manjur kita setting ke 3,5 volt atau 3,8 volt oke kita setting ke 3,8 volt saja ya oke saya akan cari serabut kabel seperti ini ya oke kita cari serabut kabel nah ini ada serabut kabel ya coba kita sortkan menggunakan serabut kabel apakah serabut kabel ini terbakar mana tadi nah ini serabut kabelnya sob ya kelihatan sob ya oke keluar asap sob ini alhamdulillah manjur ya nah kelihatan ya ini berfungsi sebagai pendeteksi shortnya jadi apabila ada komponen yang konslet di mesin handphone kita tembak dengan menggunakan ember ini ya yang konsletnya itu atau yang shortnya itu jadi ketahuan ya oke mungkin sampai disini saja perjumpaan kita kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya jangan lupa like dan subscribe channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh